Inilah surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasal 9. Bantuan untuk pengikut Kristus Sesungguhnya aku tidak perlu lagi menulis kepadamu tentang bantuan untuk umat Allah. Aku tahu bahwa kamu mau membantu. Aku sudah membanggakannya kepada orang Makedonia. Aku telah memberitahukan kepada mereka bahwa kamu yang di Akhaya telah siap memberi sejak tahun lalu. Dan keinginanmu untuk membantu telah membuat orang di sini juga siap membantu. Tetapi aku mengutus saudara-saudara itu kepadamu supaya kebanggaan kami jangan menjadi sia-sia. Aku mau supaya kamu benar-benar siap seperti yang telah kukatakan. Jika ada orang dari Makedonia datang bersamaku dan mereka mendapati kamu belum siap maka kami akan malu. Kami akan malu karena kami begitu yakin terhadap kamu dan kamu juga akan malu. Jadi, aku berpikir untuk mengutus saudara-saudara itu mendahului kami. Mereka akan mempersiapkan pemberian yang telah kamu janjikan sehingga pemberian itu sudah siap ketika kami datang. Dan itu adalah pemberianmu secara sukarela bukan pemberian yang kamu sampaikan dengan terpaksa. Ingatlah ini Orang yang menanam sedikit akan menuai sedikit dan orang yang menanam banyak akan menuai banyak. Setiap orang hendaklah memberi sesuai dengan kerelaan hatinya. Jangan berikan jika itu membuat kamu sedih. Sebaiknya, orang jangan memberi jika ia merasa terpaksa. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah dapat memberi berkat yang berlimpah-limpah kepadamu lebih daripada yang kamu perlukan sehingga kamu selalu berkelimpahan. Kamu akan memiliki lebih daripada cukup untuk setiap pekerjaan yang baik. Seperti yang dikatakan Kitab Suci, Ia memberikan kepada orang miskin dengan murah hati. Kebaikan hatinya tetap selama-lamanya. Allah menyediakan benih bagi penabur dan memberikan roti untuk makanan. Allah akan menyediakan yang kamu butuhkan dan menumbuhkannya supaya menghasilkan panen besar dari kebaikanmu. Allah akan membuat kamu kaya dalam segala hal sehingga kamu selalu dapat memberi dengan bebas. Dan pemberianmu melalui kami akan membuat orang bersyukur kepada Allah. Pelayanan itu sungguh membantu kebutuhan umat Allah. Dan bukan itu saja pelayananmu. Hal itu juga akan membawa semakin banyak ucapan syukur kepada Allah. Pelayanan yang kamu lakukan itu merupakan bukti dari imanmu. Orang akan memuji Allah karena kamu menaati kabar baik tentang Kristus yang kamu telah katakan telah mempercayainya. Orang akan memuji Allah sebab dengan sukarela kamu memberikannya kepada mereka dan kepada semua orang. Dan ketika mereka berdoa mereka berdoa supaya mereka dapat bersama dengan kamu. Mereka merasakan hal itu karena anugerah Allah yang besar yang diberikan kepadamu. Syukur kepada Allah atas pemberiannya yang tidak dapat diterangkan dengan kata-kata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.